Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matthius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantau-pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lain lagi yang meletakkan mereka. Maka pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjuplah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan ala Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini, kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Tujuh, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa, Dikumpulkan tujuh bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Bukit itu selalu memberikan keindahan dan bahkan kenyamanan. Maka orang di kota, Biasanya kalau ingin menemukan suasana yang nyaman dan damai, Harus ke bukit. Kalau di Bali, Orang tidak terlalu banyak pergi ke bukit. Tetapi juga, Biasanya yang banyak ke bukit seperti bodugul itu tamu-tamu. Tapi kalau di Jawa, Kelihatan sekali orang merindukan bukit kalau sudah akhir pekan. Karena apa? Pasti membutuhkan refreshing, Ketenangan dan kedamaian setelah bekerja. Ada dua bukit yang dilukiskan dalam bacaan hari ini, Yang bagi kita baik untuk kita memaknai. Dan membuat kita bertanya, Di mana bukit seperti itu sekarang? Pertama bukit Sion, Yang kedua bukit di tempat di mana Yesus naik. Dan menariknya, Bukit ini selalu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan ada perjamuan Tuhan di bukit itu. Tentu inilah daya tariknya, Kalau bahasa kita yang ikut sinode itu, Titik magnetik. Hal yang membuat orang merasa berdaya pikat untuk datang. Tentu ketika bicara tentang bukit Sion dan bukit di mana Yesus pergi, Yang menarik bukan hanya alamnya, Tapi ada cinta Tuhan yang mengalir di sana lewat sebuah perjamuan. Nah, ketika bukit seperti ini susah kita gapai di zaman ini, Kita lalu bertanya, Di mana kita bisa menemukan suasana bukit seperti ini? Ekaristi selalu menjadi bukit Sion, Tempat perjamuan. Dan Ekaristi memberikan banyak sukacita dan kebahagiaan kepada kita, Karena memang Ekaristi itu sumber kebahagiaan dan kedamaian. Kita bisa membayangkan, Setiap Ekaristi, Kalau liturginya zaman dahulu, Setelah dapat Injil, Kita lalu dibilang, Berbahagialah saudara-saudari Yang mendengarkan sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan itu sabda bahagia Untuk membahagiakan kita. Demikian juga ketika kita terima tubuh Kristus, Lihatlah anak domba Allah, Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi itu tempat untuk kita memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya, damai. Dalam Ekaristi, Kita diajak untuk berbagi damai. Dan melalui tubuh Kristus, Kita memohon kedamaian itu ada. Ini sebuah suasana yang tidak begitu mudah didapat di tempat lain. Yaitu, Suasana bahagia dan damai. Ekaristi selalu menyiapkan itu. Makanya Ekaristi itu seperti sebuah suasana kita pergi ke bukit. Untuk menikmati perjamuan bersama Tuhan. Lagi-lagi tempat bukan hal yang menentukan. Tapi suasana yang ada di tempat itu. Yaitu suasana perjamuan bersama Tuhan. Dalam Injil makin nyata kita menemukan. Bahwa orang yang mengikuti Yesus selama tiga hari itu tidak berpikir tentang kelaparan. Ini para suster, Kalau saya boleh tanya. Sebenarnya yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasih itu karena melihat mereka lapar atau karena apa? Kira-kira karena apa? Kalau dalam Injil ditulis, Yesus melihat mereka seperti kelaparan. Lalu tergerak oleh belas kasih. Sebenarnya Yesus tergerak oleh belas kasih karena melihat mereka lapar atau karena apa? Kalau menurut saya, Yesus tergerak oleh belas kasih bukan karena melihat mereka lapar. Tapi karena melihat mereka setia. Setia mengikuti dia. Toh mereka tidak mengeluh kami lapar Yesus. Tidak. Tapi karena Yesus kasihan lihat setia mengikuti dia sudah selama tiga hari. Itu yang membuat Yesus merasa aduh kasihan. Sama dengan kita. Kalau orang setia dengan kita, Kita tidak akan pernah bertanya kalau lapar atau tidak. Dengan sendirinya kita pasti akan beri dia makan. Artinya yang lebih penting dalam hidup itu setia. Makanya kata Ibu Teresa selalu benar. Mari kita belajar untuk setia. Bukan untuk sukses. Tapi orang setia pasti akan sukses. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih.